Polresidrat kembali menerima penghargaan Satuan Kerja Terbaik di Satuan Kerja Lingkup Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Pare-Pare dengan indikator kinerja pelaksana anggaran periode semester ke-2 tahun 2023. Selain penerima penghargaan, juga dilakukan pembahasan langkah-langkah strategis peningkatan capaian IKPA tahun 2024 diolah Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Pare-Pare pada Kamis 29 Februari 2024. Penghargaan ini diterima langsung oleh Kapolresidrat AKBPRW-SYKMH dengan capaian indikator kinerja pelaksana anggaran terbaik ke-10 dengan skor 98,99 dari 107 Satuan Kerja. Pada kesempatan tersebut, Kapolresidrat AKBPRW-SYKMH menyampaikan bahwa IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Polresidrat dalam hal ini masuk 10 besar capaian IKPA dari 107 Satuan Kerja Lingkup KPPN atau terbaik 2 di Polres Jejaran yang meliputi Pare-Pare, Sidrat, Pinrang, Enrekang, dan Baru. Kapolresidrat juga menyampaikan pada periode tahun 2024 nanti, Polresidrat diharapkan dapat meningkatkan capaian nilai yang telah memiliki nilai terbaik dari terbaik 10 menjadi terbaik 1 pada periode 2024. Tentu saja ini adalah suatu kerja bersama yang harus terus menerus kita tingkatkan dan patut untuk diapresiasi kepada Satuan Fungsi Keuangan yang telah berupaya atas capaian ini. Semoga di periode tahun 2024, Polresidrat bisa meningkatkan kinerja dan berharap bisa lebih baik dari yang sekarang. Dari kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan, tim Liputan Kabar Sulsel menggabarkan.